Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyajikan susu. Ada yang lebih suka susunya hangat, tetapi ada yang lebih suka minum susu yang dingin. Tetapi sebenarnya mana yang lebih sehat untuk dikonsumsi? Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sylvie di channel kesehatan-kesayangan kita, Dr. 24. Terima kasih ya selama ini menyimak video-video dari Dr. 24. Ingat untuk like, subscribe, share, dan nyalakan bel notifikasinya, karena setiap bulan ada 8 video baru dari saya. Sobat Sehat, apakah sudah rutin minum susu? Susu memiliki banyak kandungan gisi yang bisa memenuhi asupan kebutuhan nutrisi tubuh. Susu nggak hanya baik untuk anak-anak loh, tetapi manfaat nutrisinya juga baik nih untuk orang dewasa. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyajikan susu. Ada yang lebih suka susunya hangat, tetapi ada yang lebih suka minum susu yang dingin. Tetapi sebenarnya mana yang lebih sehat untuk dikonsumsi? Susu adalah minuman yang tinggi akan nutrisi. Ada pendapat nih yang mengatakan jika menyajikan susu hangat dinilai bisa mengurangi jumlah nutrisi dan kualitasnya karena proses pemanasan. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan jika meminum susu dingin kurang baik untuk kerongkongan dan sistem pencernaan. Nah, kedua pendapat ini tidak benar ya Sobat Sehat. Menyajikan susu hangat maupun dingin sama-sama baik untuk kesehatan dan tidak ada kandungan gisi yang hilang meskipun susu dalam kondisi panas maupun dingin. Susu hangat bisa melancarkan pencernaan dan membuat perut terasa lebih nyaman. Sementara susu dingin bisa membuat pikiran lebih tenang apalagi saat kita sedang merasa stres. Nah, kesimpulannya susu hangat atau dingin sama-sama baik dan tidak mengalami perubahan jumlah nutrisi ya. Karena suhu, pemilihan susu hangat atau dingin ini hanya disesuaikan dengan selera. Keduanya tetap memberikan manfaat kesehatan yang baik bagi tubuh, tetapi hati-hati jika mengalami intoleransi laktosa ya. Oh iya Sobat Sehat, pada khusus episode ini ada giveaway satu buah handphone untuk kamu. Nah, bagi yang tertarik silahkan cek di caption atau di komen di bawah ini ya. Nah, demikian tips sehat kali ini dan nantikan tips sehat lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!